Tim Renang Indonesia memasuki tahapan prakompetisi jelang ASEAN Games 2023. Pada kesempatan ini, Igede Siman Sudartawa kembali menjadi ujung tombak meraih medali sekaligus memutus paceklik medali ASEAN Games selama 33 tahun. Tim Renang Indonesia akan berkekuatan 8 perenang pada ASEAN Games 2023. Sehubungan dengan kegiatan KTT ASEAN di kawasan GBK, pelatnas terpaksa digelar di kolam renang cikini dan gulungan. Pelatih Tim Renang Indonesia Albert Sutanto menyebut, saat ini atlet tengah masuk dalam periode prakompetisi. Intensitas latihan sedang tinggi untuk memaksimalkan kekuatan para perenang sebelum menuju tahapan interval dan teprik. Pada Asian Games Hangzhou, Igede Siman Sudartawa kembali menjadi ujung tombak dalam meraih medali. Siman yang semakin matang diharapkan mampu mendulang catatan waktu terbaiknya dan memutus paceklik medali di Asian Games selama 33 tahun. Fokus terhadap detail menjadi perhatian khusus Siman sebelum berlagak. Khusus untuk anak-anak yang ada di sini, hari ini kita lebih fokus ke upper body, jadi banyak latihan-latihan dengan equipment pulling ya. Pakai pull buoy, pedals, itu yang termasuk springnya juga tadi menggunakan alat, nah itu tujuannya ya untuk menambah power dan speed mereka. Kemungkinan sampai minggu depan gymnya masih kemudian baru drop untuk tapering sampai di Asian Games. Mungkin dari yang latihan diperbaiki lagi untuk mentalnya, terus kemudian finishnya dan underwater-nya. Pada SEA Games 2023 Kamboja, Siman yang turun di nomor 50 meter gaya punggung putra berhasil mencatat waktu 25,16 detik dan meraih medali emas. Catatan inilah yang ingin terus dipertajam Siman untuk mewujudkan target medali Asian Games 2023. Rimin Taniken, Angga Nuriski, Kumpas TV, Jakarta.